Pemirsa hari ini tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu atau Beca Kayu telah diresmikan sebelum diperhasilkan digelar syukuran atas rampungnya tol yang telah dicanangkan sejak 22 tahun yang lalu. Untuk mengetahui persiapan syukuran kita akan bergabung bersama dengan Ayu Jelita di Kampung Melayu. Ayu, seperti apa suasana terkini di sana? Terima kasih Abraham, beginilah suasana persiapan yang dilakukan oleh Panitia. Dalam rangka menyambut pesta syukuran yang akan digelar mulai pukul 7 malam hari nanti hingga pukul 11 malam hari nanti. Rencananya syukuran untuk peresmian tol Beca Kayu ini juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, yang dijadwalkan tiba pada pukul 7 malam hari nanti. Dan telah terlihat di belakang saya persiapan juga terlihat dari dekorasi panggung, tata cahaya dan juga sound system. Dan di sebelah kiri saya juga terlihat adanya karangan bunga dari beberapa pihak yang mengucapkan selamat atas peresmian dibukanya tol Beca Kayu pada hari ini. Dan dari pihak pengamanan sendiri, dari pihak Pas Pampres juga telah disiagakan semenjak sore tadi, dibantu dari pihak TNI, Polri dan juga Satuan Polisi Pamung Peraja DKI Jakarta. Dan kegiatan ini juga akan menampilkan beberapa artis ibu kota, diantaranya adalah Cita-Citata, Danang, dan ada penampilan yang sangat spesial, yaitu adalah penampilan wayang kulit yang dalangnya didatangkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Kembali ke studio, Abraham. Baik, terima kasih Ayu Jelita. Laporan Anda langsung dari Jakarta.